Kalian tentu pernah menonton di berita televisi atau membaca di koran-koran yang menyiarkan berita tentang konflik antar negara atau kerjasama antar negara Seperti halnya perang, pelanggaran batas negara, perjanjian batas negara, atau perjanjian dagang antar negara Sebenarnya, peristiwa-peristiwa semacam itu dipelajari di dalam rezim hukum apa sih? Nah, hal semacam itu dibahas dalam lingkup hukum internasional Kali ini, saya akan memberikan sedikit gambaran tentang hukum internasional berdasarkan definisi yang diberikan oleh ahli hukum Indonesia yang bernama Mokhtar Kusuma Atmaja Nama ini tentu tidak asing lagi di telinga para orang-orang hukum Akan tetapi, bagi yang belum mengenalnya, saya akan memperkenalkannya terlebih dahulu Siapa sih Mokhtar Kusuma Atmaja itu? Mokhtar Kusuma Atmaja adalah seorang pendidik, pemikir, praktisi, dan sekaligus birokrat hukum Ia seorang guru besar hukum internasional pada fakultas hukum UNPAK dan pernah menjabat rektor universitas pejajaran Ia juga pernah menjadi menteri luar negeri di masa pemerintahan Soeharto Dia adalah seorang pemikir hukum di bidang hukum internasional yang legendaris dan fenomenal Tidak hanya hukum internasional Ia juga merupakan pencetus dari hukum pembangunan di Indonesia Sebuah konsep atau teori yang berbicara tentang hukum dalam konteks pembangunan negara Khususnya di Indonesia Ia pakar hukum laut Indonesia yang mengusung gagasan tentang negara kepulauan atau istilah asingnya adalah archipelagic state ke forum internasional dan memunculkan istilah wawasan nusantara Mokhtar Khusuma Atmaja adalah peletak dasar dan pioner dalam pengajaran hukum internasional di Indonesia Pasca kemerdekaan yang dilakukannya di fakultas hukum UNPAK Sehingga sampai saat ini fakultas hukum UNPAK masih dianggap sebagai rujukan dalam pengajaran hukum internasional di Indonesia Pengakuan atas kepakarannya tidak hanya terbatas di Indonesia tapi juga di forum internasional yang antara lain dibuktikan dengan terpilihnya Mokhtar selama dua periode sebagai anggota Komisi Hukum Internasional PBB International Law Commissions Pemikiran Mokhtar mengenai hukum internasional tertuang dalam buku pengantar hukum internasional yang terbit pertama kali pada tahun 1976 Buku ini menjadi sangat khusus kedudukannya karena menjadi rujukan pengajaran hukum internasional di hampir seluruh fakultas-fakultas hukum di Indonesia sampai saat ini Pemikiran Mokhtar mengenai hukum internasional sangat fundamental dan futuristik Hal ini bisa ditelusuri dengan menganalisis pengertian dan batasan hukum internasional yang dibuatnya Tonton video ini sampai habis supaya kalian bisa mendapat sedikit gambaran dari pemikiran Mokhtar Kusuma Atmaja tentang hukum internasional Sebelumnya terima kasih sudah mampir ke channel ini Jangan lupa subscribe, like, dan share supaya kita semua mendapatkan manfaat dari channel ini Berbicara soal pengertian hukum internasional, pada dasarnya ada banyak sekali ragamnya Ada pengertian dari tokoh hukum seperti halnya Ian Brownlee, Lothar Pah, Philip Jessup, Malcolm Saul, dan lain-lain Akan tetapi dalam video kali ini kita akan secara khusus membahas pengertian atau definisi yang ditawarkan oleh ahli hukum internasional dari Indonesia Yaitu Mokhtar Kusuma Atmaja Sebelum masuk ke dalam pengertian Mokhtar tentang hukum internasional Perlu kita ketahui terlebih dahulu Mengapa Mokhtar memilih istilah hukum internasional Ketimbang istilah hukum transnasional atau hukum bangsa-bangsa dan lain sebagainya Profesor Mokhtar memilih istilah ini Karena menurutnya istilah ini adalah yang paling mendekati kenyataan Dan sifat hubungan dan masalah yang menjadi objek bidang hukum ini Yang pada masa sekarang ini tidak hanya terbatas pada hubungan antarbangsa-bangsa atau negara-negara saja Melainkan juga telah tercipta hubungan antarnegara dengan organisasi internasional Atau subjek hukum yang bukan negara Sementara itu istilah seperti hukum transnasional Masih terbatas hanya pada hubungan antarnegara saja Jadi kata internasional tidak hanya mengatur hubungan antarnegara saja Melainkan mengatur pula hubungan antarnegara dengan subjek hukum bukan negara Satu sama lainnya Hal ini ditandai dengan muncul dan berkembangnya berbagai organisasi internasional Adanya subjek individu atau subjek selain negara Nah sekarang kita masuk ke dalam pengertian hukum internasional menurut Mokhtar Kusumaat Majah Menurut Profesor Mokhtar Hukum internasional adalah keseluruhan kaedah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara Antara negara dengan negara dan negara dengan subjek hukum lain bukan negara Atau subjek hukum bukan negara satu sama lain Supaya kita bisa mengerti apa yang terkandung di dalam pengertian tersebut Dan memudahkan penjelasannya Maka saya akan membagi pengertian tersebut menjadi tiga bagian Yaitu yang pertama keseluruhan kaedah dan asas Yang kedua mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara Dan yang ketiga hubungan atau persoalan tersebut Antara negara dengan negara Negara dengan subjek hukum lain bukan negara Atau subjek hukum bukan negara satu sama lain Sekarang kita bahas poin yang pertama Yaitu keseluruhan kaedah dan asas Mokhtar Kusumaat Majah memang tidak memberikan penjelasan mengenai kedua istilah ini Yaitu kaedah dan asas Akan tetapi di dalam hukum istilah ini sangat akrab sekali Dan sering dibahas dalam pelajaran-pelajaran hukum pada umumnya Berdasarkan hal itu Maka kita dapat mengasumsikan dengan cara mengetahui kedua istilah ini dari segi pengertiannya Asas atau sering juga disebut prinsip Pada umumnya adalah pikiran dasar dari sebuah kaedah Yang ditetapkan di dalam suatu masyarakat Kaedah atau sering juga disebut norma Pada dasarnya adalah sebuah pedoman dalam berperilaku Nah kaedah akan selalu dibuat berdasarkan asas atau prinsip tertentu Sebagai contoh Asas yang paling umum dikenal dalam hukum internasional adalah asas fakta sunsir panda Asas ini artinya adalah bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak Atau lebih menjadikan perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat Layaknya undang-undang sehingga para pihak yang membuat perjanjian wajib patuh terhadap perjanjian tersebut Nah asas ini menjadi dasar pikiran bagi para pihak yang membuat perjanjian itu Sehingga para pihak tidak bisa mengingkari kewajiban yang sudah mereka sepakati secara bersama-sama Dengan demikian Beberapa ahli mengasumsikan bahwa kaedah dan asas itu adalah norma hukum internasional Norma menurut substansinya adalah idealisme atau unsur-unsur ideal dalam suatu sistem hukum termasuk hukum internasional Wujud konkret dari kaedah dan asas atau yang kita asumsikan sebagai norma hukum internasional adalah perjanjian internasional Seperti yang sudah dicontohkan tadi Di dalam hukum internasional Pembentukan norma ini dibuat melalui mekanisme pembentukan norma hukum internasional Yang dibentuk melalui perjanjian internasional yang diatur dalam Vienna Convention on the Law of Treaties Tahun 1969 Atau biasa disebut sebagai VCLT 1969 Di dalam konvensi ini kita mengenal adanya asas-asas dari hukum internasional yaitu Adanya Juskogen atau disebut juga Juskogen atau juga disebut sebagai Parentory Norm Asas tersebut adalah asas dasar hukum internasional yang diakui oleh komunitas internasional Sebagai norma yang tidak boleh dilanggar dalam keadaan apapun Sebenarnya tidak ada konsensus resmi mengenai norma mana yang merupakan Juskogen Atau bagaimana suatu norma mencapai status tersebut Walaupun demikian beberapa norma yang biasanya dianggap sebagai Juskogen Adalah pelarangan genocide atau genosida Pembajakan laut, perbudakan, penyiksaan, dan lain sebagainya Dalam konteks hukum nasional Pengaturan tentang perjanjian internasional di Indonesia Diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2000 Tentang perjanjian internasional Ada beberapa istilah yang digunakan untuk perjanjian internasional ini Antara lain Traktat, Konvensi, Deklarasi, Statuta, Piagam, Kovenan, Persetujuan, Perjanjian, Pakta, dan Protokol Nah sekarang poin yang kedua Yaitu mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara Tentu kalian pernah mendengar Indonesia melakukan hubungan internasional Atau bekerjasama dengan negara lain dalam memenuhi kebutuhan nasionalnya Nah hubungan ini lebih kepada hubungan saling ketergantungan ekonomi, perdagangan internasional, identitas politik, dan keluarga negaraan Batas wilayah negara, kedaulatan, ketidaksetaraan negara, kerjasama ekonomi regional, keamanan, dan lain sebagainya Misalkan saja seperti ini Yang pertama pemerintah Indonesia dan Malaysia akan menyembakati batas negara di wilayah sungai Simantipal Dan titik C500 sampai dengan C600 Kecamatan Sebatik dalam nota kesepahaman yang akan ditanda tangani pekan ini di Kuala Lumpur Kemudian yang kedua Indonesia dan Australia resmi menanda tangani perjanjian untuk bea masuk barang dalam perjanjian Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement Kemudian kita masuk pada poin tiga Yaitu hubungan atau persoalan tersebut Yaitu antara negara dengan negara Negara dengan subjek hukum lain bukan negara Atau subjek hukum bukan negara satu sama lain Nah secara historis hukum internasional identik dengan negara sebagai pelaku utamanya Atau subjeknya Nah Mokhtar juga seperti sudah kita singgung sebelumnya Mokhtar sudah memprediksi bahwa ke depan pelaku atau disebut juga aktor dalam hukum internasional Akan bertambah dan beragam Antara lain dengan diakuinya organisasi internasional dan juga individu sebagai subjek hukum internasional Dalam hal ini Mokhtar dengan sangat tepat menyebut istilah negara dan subjek hukum bukan negara Atau non-state actors Jadi definisi Mokhtar kusumat maja ini sudah memprediksi bahwa hukum internasional ke depan Tidak hanya hubungan antara negara satu dengan negara lainnya Tetapi juga dengan aktor-aktor atau subjek hukum internasional yang terus bermunculan Yang disebut oleh Mokhtar yaitu subjek selain negara Ada pun subjek hukum internasional itu antara lain negara, tahta suci, palang merah internasional, organisasi internasional, orang perorangan atau individu Atau pemberontak dan pihak dalam sengketa atau sering disebut sebagai beligeren Kesimpulan dari definisi ini adalah bahwa hukum internasional dari segi praktek Tidak hanya mengatur hubungan negara-negara saja Meskipun dalam prakteknya juga negara masih memiliki peran yang utama di dalam hukum internasional Karena subjek hukum internasional yang paling utama ialah negara Nah hubungan internasional ini tidak terbatas pada negara saja Tetapi juga karena subjek-subjek baru mulai bermunculan Seperti halnya palang merah internasional, organisasi internasional Seperti halnya juga PBB dan badan-badan khususnya atau individu dalam kondisi yang terbatas Nah sebagai contoh ya seperti halnya kesepakatan negara dengan tahta suci Tahta suci dengan organisasi internasional atau negara dengan organisasi internasional Atau organisasi internasional dengan organisasi internasional yang lain Bahkan pemberontak atau kaum beligeren dapat juga membuat suatu kesepakatan dengan sebuah negara Nah demikianlah penjelasan tentang pengertian hukum internasional Menurut ahli hukum Indonesia Mokhtar Kusuma Atmaja Semoga dapat menambah wawasan teman-teman sekalian dalam belajar hukum internasional Jumpa lagi di video pembahasan selanjutnya Saya Agit Yogi Subandi